ini buat spesial youtube anti mainstream sandy soccer with artoni jumabala seorang yang sangat disegani fans persibaya ketika itu di jamannya tahun berapa bro dengan persibaya di stadion delora 10 fember bro? tahun 2007 waktu lama aku bilang tadi turun dari taksi kita 17 tahun baru berperlukan lagi sandy wow wow tetap bersyukur ya antoni jumabala tetap sahar dari liberia kamu terakhir ngobrol sama aku di radio cerita tentang presiden kamu kan josef pengwea legendanya polisi jemang jadi politisian dan presiden republik liberia sekalang kamu ngomongin dia pernah berada di polisi jemang sekarang PSG punya bos kecil ya Kylian Mbappe you know ikuti beritanya kamu dia gak mau pergi ke Madrid bosnya marah-marah kamu disini mau jadi apa terserah kamu pilih pelatih pilih pemain crazy ya sepapura sekarang ini gila ya barang komentarnya tentang Kylian Mbappe ya itu saya bilang sepapura sekarang kan Kylian Mbappe kita semua tahu salah satu pemain terbaik dunia sekarang masih muda dia punya sudah baru pilih dunia pilih dunia dia punya puluhan untuk main di club terbesar Real Madrid tapi dia tolak sepapura sekarang kita tidak akan tahu apa yang akan jadi karena memang semua masalahnya dunia bola kaget kenapa dia tolak Real Madrid dan Madrid juaranya di Paris ya kak ini football ya this football Madrid adalah salah satu teman terbaik dunia dan kamu ingin Atta habis dari Persibol Surabaya langsung ke Real Madrid Insya Allah kenapa Atta sudah ada untuk mencoba disfayon dan Real Madrid disfayon jadi siapa tahu apa katanya setelah ketemu dengan Cindy Gibol di keluarga Bung Tomo after match versus Persisolo siapa Papa siapa orang ini Papa ngomong apa dia dia cerita sama saya Papa saya ketemu satu teman kamu terkenal dia cerita langsung saya bilang itu kawas saya dia bilang dia aja saya bahasa Jawa saya kalah sama Papa bahasa Jawa malam 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 telepon kamu itu orang paling gila kamu gak ngomong dia bilang saya bilang orang paling gila itu tapi baik dia kalau kamu gak bisa main bagus untuk Persibaya kamu akan di pulangkan sama si ya saya bilang sama dia Atta itu sudah tahu kalau dikota Surabaya disini harus belajar kelas berikan yang terbaik buat boneh buat Persibaya saya sudah dia sudah tahu itu itu yang bikin saya lebih tenang saya lebih relax karena dia tahu ada pressure disini dan dia harus jawab dengan performance terbaik yang ya aku bilang sama Anthony Jumabala pada saat turun dari taksis pintas ya di dekat studio saya bilang sama Bala emang sudah takdir dari Allah SWT tidak menang ya respect buat tim tamu ada keluarga istana ya Bapak Gibran dengan ya iya yang punya pesisolo kaisang satu lagi pesisolo bawa Jason Thiago you know ada Jason Bintang saya sendiri sampai bilang sama Atta kalian rumah yang main bagus jangan kejewa ini pertandingan sebenarnya saya kalau suruh pilih mendingan dia kalah untuk belajar untuk pilih sama saya bilang karena Bapak kalian pemain muda dengan pertandingan seperti ini kalau kalian bisa menang kalian rasa hebat ya sekarang di kalah kalian di kandas sendiri itu motivasi buat kalian siapin diri untuk kompetisi dia setuju dengan apa yang saya mau ya kerjaan kelas latihan terus yang menurut Tony Jumabala masih kurang dari anak kamu Atta apa? dia diturunkan sama Kus Aji saya sudah bilang sama saya sudah bilang sama Atta apalasi Atta yang saya bilang papi ingin dari salaman saya lihat kamu main bola papi ingin lihat kamu lebih mobile Atta cepat Atta punya speed dan power tapi kalau kita bilang mobilitas untuk krak tampa bola saya selalu sampai sama Atta kalau kamu bisa krak tampa bola kamu complete saya selalu sampai India India lagi krejaan sekarang apalagi Kus Aji kan kaitan Kus Aji itu tikitaka dengan sistem tikitaka satu dua kamu gak bisa diang tunggu bola harus krak itu yang saya sampai India ngomong di program ngomong di program ready susah kamu sampaikan buang sambal jangan sembarangan untuk masalah kan sebabnya di dunia ini pesan untuk semua kita di dunia Mereka tentu bagaimana sebuah bahagian 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 banyak We should not just throw debt around Anywhere you're on the street You just throw people around We should not do that We have to keep the global going green gold So we have to keep the city clean Keep our home clean And don't throw debt anywhere around the street This is my advice for everyone of us in the world Bonek gembong, sangar You say, bonek gembong Bonek gembong, sangar Sangar For sambilan Kota For sambilan And the last You say Apapun berita sepak bola Radio Susana dengan Senigibol Dengarkan Apapun tentang sepak bola Ikuti Senigibol Ikuti Senigibol Ikuti Senigibol Saya ajak teman-teman semua Kalau mau dapat berita tentang sepak bola Harus ikut Radio Susana Susana Radio Gibol Gibol Radio Gibol Radio Gibol Radio Bonek Radio Bonek Sangarco Sangarco Salam respect Salam respect Respect or die Respect or die Setuju Setuju Iya Kenapa Respect or die Kenapa Dunia mengajakkan saya untuk baik Bersiap Betul Saya tahu Dunia mengajak saya untuk baik Kita harus saling Respect Respect antara kita sendiri Respect all guys One love One love Satu jali Satu jali Wali Wali Mati Fokus Udah Sai Tidak Tidak Tidak